Hai polisi itu kembali mendatangi polisi nakal ia berpura-pura untuk bekerja sama dengan polisi nakal itu padahal ia sudah mengetahui kejadian yang sebenarnya ia meminta bagian dari uang yang polisi nakal rampas dari nenek tua polisi nakal itu memberikan setengah uangnya namun ia meminta seluruh uangnya dan diberikan seluruh uang hasil rampasan kepada polisi itu mereka berjabat tangan seolah mereka telah dil untuk melakukan kerjasama lalu polisi nakal itu menghampiri nenek tua dan kedua perempuan itu ia mengancam bahwa mereka akan dipenjara ternyata dari belakang dia ditangkap oleh polisi yang menolong nenek tua polisi itu berkata bahwa ia telah mengetahui kebenarannya dengan melihat rekaman dari handphone perempuan baju ping ia segera mengembalikan uangnya kepada nenek pedagang tua dan segera menangkap polisi nakal untuk dibawa ke kantor polisi